MotoGP dan World Superbike adalah dua ajang balapan motor terbesar di dunia. Saking bergengsinya kompetensi ini, banyak orang yang menyirah kalau keduanya merupakan ajang yang sama. Inilah 7 perbedaan MotoGP dan World Superbike. Tapi sebelum lanjut, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi channel ini dulu. Motor Ini dia kendaraan perang para pembalap saat berlaga di arena balap. Ajang berbeda sudah pasti kendaraannya yang dipakai juga berbeda. Motor yang digunakan pada ajang MotoGP adalah motor prototip yang tidak diproduksi massal dan tidak dijual umum layaknya motor biasa. Sebab mesin motor MotoGP didesain khusus untuk adu kecepatan di lintasan balap. Sementara ajang World Superbike menggunakan motor besar yang justru diproduksi dan dijual bebas oleh pabrikan sehingga bisa digunakan di jalanan umum. Cuma memang motornya telah dimodifikasi agar cocok dipakai untuk balapan. Sejarah Singkat Untuk ajang MotoGP sendiri sebenarnya bermula dari kejuaraan Eropa yang saat itu terjadi Perang Dunia Kedua, lalu berevolusi menjadi World Speed Championship tahun 1949. Nah, pembagian kelasnya berdasarkan kapasitas mesin motor yaitu 125 cc, 250 cc, 350 cc, dan 500 cc. Kemudian berkembang Moto3, Moto2, dan MotoGP hingga sekarang. Sedangkan Superbike dimulai di tahun 1970-an di Amerika menjadi FIM 750 Cup. Nanti pada 1988, barulah muncul istilah Superbike World Championship yang belum terganti namanya hingga kini. Jumlah Seri Terdiri dari 19 seri dengan 1 balapan di setiap serinya, MotoGP selalu menggelar 4 sesi free freestyle untuk menentukan apakah pembalap masuk sesi kualifikasi pertama atau langsung ke kualifikasi kedua dan tentunya berdasarkan urutan waktu terbaik. Semuanya dimulai dari sesi latihan sampai balapan di hari minggu. Di World Superbike, cuma ada 13 seri dalam 1 musim mulai dari latihan sampai 2 race di hari Sabtu dan Minggu. Beda dengan Superbike yang hanya melakukan 2 kali latihan atau dengan kata lain, ditujukan hanya untuk mencoba sirkuit. World Superbike juga diadakan tidak boleh dalam kondisi cuaca hujan, sementara MotoGP boleh-boleh saja. Stop Motor Hanya ada 1 stok motor yang dimiliki pembalap World Superbike, demi mengurangi biaya sekaligus memberi kesempatan kepada tim dengan budget sedikit. Tim MotoGP juga mendapatkan suntikan dana lebih besar dari pabrikan motor dibanding ajang balap motor lainnya. Beda halnya di MotoGP, setiap pembalap justru memiliki 2 motor di garasinya jika ada kondisi di luar kendali seperti saat hujan turun. Rem Motor Perbedaan lain dari kedua ajang besar balapan ini terlihat pada penggunaan remnya. Jika di MotoGP dibolehkan menggunakan rem karbon yang saat ini makin populer, di World Superbike justru masih menggunakan rem baja yang biasa digunakan oleh motor pada umumnya yang berlalu lalang di jalan raya. Pemasok ban World Superbike lebih dulu menggunakan pemasok ban tunggal Pirelli. Sementara MotoGP baru menggunakan pemasok tunggal dengan Bridgestone tahun 2009 dan mulai menggunakan Meiklin di tahun 2016. Promotor Kalau MotoGP sejak awal didirikan tahun 1949 sudah berada di bawah Federation Internationale de Motorcyclisme atau FIM dan juga ada kolaborasi dengan federasi di tiap negara dan sirkuit. Masuk tahun 1992, FIM melakukan kerjasama dengan perusahaan Spanyol yaitu Dorna Sports yang masih menjadi promotor MotoGP sampai sekarang bersama dengan IRTA atau Asosiasi Tim dan Pembalap serta MSMA alias Asosiasi Pabrikan. Berbeda dengan World Superbike yang dipromosikan oleh pria Selandia baru Steve McLaughlin yang kemudian dimiliki oleh Flandini Group hingga pada akhirnya tahun 2012 barulah sama-sama dipromotori oleh Dorna Sports yang sudah lebih dulu memegang MotoGP. Perbedaan antara MotoGP dan World Superbike? Jangan lupa klik like and share video ini, sertakan juga komentar kamu di bawah sana. Terima kasih dan sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!